Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ZOEHUNTER nah di video kali ini saya akan menambahkan ikan tank mat lagi nih saya akan menambahkan tank mat lagi agar lebih rame di dalam tank biar gak sepi nah rencananya saya akan menambahkan ikan belida nah saya akan menambahkan ikan belida bangkok size nya kurang lebih sekitar 30 cm nanti saya akan coode sama yang punya ikan belida saya beli dapat dari apa namanya facebook nanti kita coode nih untuk menambahkan ikan belida ke dalam tank nih biar lebih rame akan kemarin kan tuh baru menambahkan ikan perot kan tuh sekarang kita menambahkan ikan belida biar lebih rame biar lebih bagus juga oke mari kita simak videonya ya kita coode dulu nih untuk apa namanya ngambil ikan belidanya nah ini dia ini ikan belidanya size 30 ini bang ya iya ya ya nah ini kurang lebihnya lah segitu iya buat tank mat arwananya saya upload YouTube ya nggak apa-apa om ya iya dengan masa apa nih oh Dede oh mas Dede ini yang punya belidah ini dia belidahnya tuh ini makannya sama kan predator anak emas itu ya saya sih kebanyakan si ceria ada sih om soalnya ada yang kecil juga oh iya iya lihat kan belidahnya tuh cakep banget tuh dartsnya miring aja tuh om nggak ada cerah-cerahnya bentaran doang itu lagi nah ini lagi proses pengambilan ikan belidahnya nih kurang ya om cukup kali cukup dah segitu airnya sebanyak-banyak kan belidahnya buat nambah di tank arwana tapi dia nggak loncet sama kah kalau udah nggak sih nggak kayak arwana ya udah udah loncat-loncat kenapa nggak dimasukin aja kali ya bisa tadi kalau plastik ini langsung bisa nih nggak nggak dia nggak loncat oke pakai ini kan nggak nggak usah oh oksigen boleh pakai nggak boleh pakai nah ini nih yang tadi kita udah COD nih kita beli ini belidahnya nih tuh lihat ini size-nya sekitaran 30 cm nih tuh lihat bedanya takap ya size-nya 30 cm nih tuh lihat takap ya nah sekarang kita langsung masukin aja nih ke dalam tanknya nih ya nah sebelum kita masukin apa namanya kita diamin dulu selama 5-10 menit abis itu kita masukin ke dalam agar dia bisa adaptasi dengan tank barunya suhu barunya di dalam tank nah ini tutupnya udah kita buka nih sekarang kita masukin ikan belidahnya ya ke dalam tank nah sekarang kita tunggu 5 sampai dengan 10 menitan abis itu kita masukin kan belidahnya ke dalam tanknya nah ini udah 10 menitan nih kita kita biarin rendam gitu sekarang kita langsung masukin aja nih ke dalam tanknya ikan belidahnya ikan belidahnya nah itu dia ikan belidahnya udah dimasukin mudah-mudahan bisa akur semua ya udah ikan belidahnya belidah bangkok nah itu dia ikan belidahnya udah saya tambahin tuh ke dalam tank ikan predator atau tank met arowana nanti kira-kira mau tambahin ikan apa lagi nih ya bisa kalian komentar di bawah ya untuk rekomendasi-rekomendasi dari kalian nih biar saya gak kebingungan juga nih mau nambahin ikan apa lagi nih nah sekian dulu ya video dari saya nantikan video saya selanjut tentang ikan predator salam satu hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati